Kata Habib Abu Bakar, sodako itu sangat bermanfaat. Apa sih sodako itu? Sodako itu adalah, sodako ini ada hukumnya. Ada beberapa hukum. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Tudfi'u itu dapat mematikan, meredam. Hadis Hasan yang direwayatkan oleh Al-Imam At-Trabbrani. Rasulullah SAW bersabda, Sodako tusir, sodako yang dengan sembunyi-sembunyi, Itu bisa mematikan daripada murkahnya Allah. Meredam. Apa sih sodako itu? Sodako itu adalah, Al-Atiya. Pemberian, Yang dimaksudkan dengan pemberian itu adalah pahala dari Allah. Ngasih orang tujuannya ngarep pahala Allah. Saya ngasih sambian, Tujuannya apa? Bukan dari sambian. Tujuannya Allah yang bales sama saya. Itu namanya, Sodako. Kalau sambian ngasih bubur ke tetangga, Pas suai tetangga itu ngasih bubur, Itu namanya jual beli bubur. Mukabal atau syek, Tukar menukar namanya jual beli. Tapi sodako itu adalah, Kita memberikan sesuatu yang kita tidak mengharap, Dari orang yang kita beri. Kita gak ngarep apa-apa, Ngarepnya bukan dari dia, Ngarepnya dari Allah. Itu namanya sodako. Saya ngasih kamu. Makasih. Gak usah makasih. Saya gak perlu makasih kamu. Saya perlu makasihnya Allah sama saya. Itu namanya sodako. Paham ya? Kalau ngarep dari manusia bukan sodako. Paham ya? Bukan sodako. Itu namanya ria. Dengar kan? Sodako itu adalah yang kita berikan, Kepada seseorang yang kita harap pahalanya dari Allah. Itu namanya sodako. Kenapa dinamakan sodako? Allahumma sallallahu ala muhammad. Karena sodako itu, Lianna min tasdikil wa'di bin naf'i to'a ajilan wa thawabia ajilan. Sodako itu dikatakan sodako, Karena orang yang bersedekah itu merasa, Apa yang dia berikan akan bermanfaat bagi dirinya, Sekarang dan juga yang akan datang. Itu namanya, Yang kenapa dinamakan sodako. Kenapa sodako dinamakan sodako? Karena orang yang bersedekah, Dari kata sodako, Itu artinya, Saya percaya, Kalau ini saya keluarkan, Ini akan memberikan manfaat kepada saya, Sekarang dan yang akan datang. Sering saya katakan perkataan, Menukil dari perkataan, Habib Abu Bakar as segab sohib gresi. Apa? As sodako tanfa, Fima nazal wa fima layan zil. Kata Habib Abu Bakar, Sodako itu sangat bermanfaat. Fima nazal, Terhadap apa yang sudah turun buat kita. Apa yang sudah turun buat kita? Yang turun sama kita ini kan dua. Kalau enggak nikmat, Ya balak. Yang sudah turun sama kita ini, Kalau kita enggak dapat nikmat, Berarti dapat apa? Nah, Sodako ini manfaat kepada apa yang turun sama kita? Balak ataupun nikmat. Kalau kita turun nikmat, Kita sodako, Nikmat yang turun ini, Semakin indah dengan sodako kita. Kalau yang turun kepada kita itu balak, Maka apa? Dengan sodako, Maka balak itu akan diperkecil oleh Allah. Balak yang akan turun sama kita, Karena kita sodako. Apa? Innal balak layatahato anis sodako. Balak tidak akan bisa menembus dindingnya sodako. Allahum salam amat. Makanya dikatakan oleh Nabi, Bakiru bis sodako. Sing isu le sodako. Balaku. Yang pagi kalau sodako. Kenapa? Kalau kamu sodako pagi, Sampai pagi lagi, Kamu dalam lindungan sodako kamu. Sebagai penting. Allahum salam amat. Salam amat. Faham ya? Jadi, Sodako itu kata Habib Abu Bakar, Bermanfaat untuk apa yang telah turun kepada kita, Dan apa yang akan turun kepada kita. Allahum salam amat. Nah, Sodako ini ada hukumnya. Ada beberapa hukum. Yang pertama, Sodako itu hukumnya wajib. Wajib bersodako. Kapan? Yaitu ketika, Kita melihat ada orang kelaparan. Wapar mau mati. Kita punya lebih. Kita punya lebih. Ini orang kelaparan. Wajib kita sodako. Kalau dia mati, Gara-gara kita, Ada makanan lebih. Maka apa? Maka dosa, Sampai. Ada hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan sunnah hukumnya sodako? Itu adalah hukum asal daripada sodako. Sodako hukum asalnya sunnah. Kalau kita bersodako, Dapat pahala. Tidak sodako, Tidak dosa. Itu hukum asal daripada sodako. Yang kedua, Makro. Sodako, Tapi elek. Sodako, Semuanya dihitung elek oleh Allah. Loh, Saya ini sodako, Wib kok makro? Iya. Kamu sodako, Tapi hukumnya makro. Makro itu jelek. Mending ojok sodako. Apa? Kapan makro sodako? Ketika kita sodako dengan sesuatu yang jelek. Tetangga, Segoisi, Mie, Lodok jemik-jemik, Lodok ngiler, Mie, Dikeno tonggo. Makro, Enda ini bisa, Beb. Lek si, Ngkuk bengi, Iso. Tapi, Lodok mambu titik. Atau, Ngekei sodako, Tonggo ni, Berhasisak kilo, Kapangi, Rungon. Konek yang kekko lekapang, Ngekei, Sego, Makro, Jelek. Saya ngeapit, Sodako. Dan juga ada sodako itu haram. Sampian sodako, Tapi haram. Iya. Kapan sodako itu haram? Ketika kita memberikan, Sesuatu, Kepada orang yang kita yakini, Kalau kita beri, Itu digunakan untuk maksiat. Ada orang mau mabuk, Yaudhui, Tahu, Daripada ganggu, Tahu kalau abis ini, Dia akan beli khomer, Atau beli pisau untuk bunuh orang, Maka sodako sampeyan haram. Kenapa? Memberi sesuatu, Yang kita yakini, Dia itu bisa mencelakakan orang lain. Faham ya? Allahum shalala Muhammad. Terima kasih. Tahu, 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 Terima kasih.